Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Surabaya yang hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Bu Guru selalu mendoakan Agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Nah anak-anak Hari ini Nanti 30 menit ke depan Kalian akan belajar Bersama saya Bunurul Awliya dari SDN Babat Jerawat 1 Surabaya Nah anak-anak Sampai hari ini Kalian masih belum bisa belajar di sekolah Tetapi jangan khawatir anak-anak Masih ada satu program Yang menemani kalian belajar di rumah Yaitu program Belajar dari rumah Bersama Guruku Nah anak-anak Seperti biasa Sebelum pembelajaran ini dimulai Bu Guru ingin Bertanya kepada kalian Apakah alat tulis kalian Buku paket Dan buku tulisnya sudah disiapkan semua Kalau sudah Silakan kalian duduk di depan televisi Duduk yang rapi Agar kalian nanti Dapat mendengar Pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik Anak-anak Seperti biasa Sebelum belajar Marilah kita berdoa bersama Agar pembelajaran pada pagi hari ini Dapat berjalan dengan lancar Dan ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini Dapat bermanfaat Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Nah anak-anak Hari ini adalah Waktunya Tema 7 Subtema 4 Kebersamaan di tempat wisata Ada pun Materi pada Pembelajaran pada pagi hari ini Adalah tentang isi dongeng Anak-anak Sebelum Pelajaran ini dimulai Agar Kalian lebih semangat lagi Marilah kita bernyanyi bersama Ya Sikancil anak nakal Suka mencuri ketimun Ayo lekas di kurung Jangan diberi ampun Semangat nak ya Sikancil anak nakal Suka mencuri ketimun Ayo lekas di kurung Jangan diberi ampun Nah anak-anak Itulah tadi Setelah kita menyanyikan Lagu Sikancil Bu Guru mau bertanya nih Apakah kalian Pernah membaca Dongeng tentang Kancil Atau kalian pernah Mendengarkan Dongeng Yang dibacakan oleh ibu Ketika mau tidur Nah Kancil adalah salah satu Tokoh Di dalam dongeng Nah ya Nah Cerita kancil Merupakan salah satu Dongeng yang disebut Fabel Kalau begitu Apa ya Dongeng Fabel itu Dongeng Fabel Adalah Dongeng yang menceritakan Tentang Kehidupan Hewan Yang berperilaku Seperti Manusia Jadi Fabel itu Ceritanya Atau yang berperan Di situ Tokohnya adalah Apa anak Adalah binatang Dimana Tokohnya tersebut Berperan Atau berperilaku Seperti manusia Dan dapat berbicara Seperti manusia Nah Anak-anak Banyak sekali Dongeng yang bisa Kita temukan Di sekitar kita Dongeng apa saja ya Kira-kira Banyak sekali ada Dongeng Kancil Dan buaya Kemudian ada Persahabatan Gajah Dengan tikus Ada timun emas Ada keong emas Dan masih banyak lagi ya Anak-anak Nah Anak-anak Nanti Agar kalian Dapat Dengan mudah Memahami Isi dongeng Kalian harus Memperhatikan Beberapa Ya Beberapa hal Yang harus kalian Perhatikan Agar kalian Mudah di dalam Memahami Isi dongeng Yang pertama Adalah Perhatikan Temanya Nah Tema itu Apa ya Tema itu Pokok pikiran Atau gagasan Utama yang ada Di dalam Cerita tersebut Misalnya Cerita tentang Misalnya Si kancil Ya Binatan yang Cerdik Ada lagi Misalnya Tentang Perebutan Wilayah Kekuasaan Dan masih Banyak lagi ya Anak-anak Kemudian Perhatikan Lagi Alurnya Apa sih Alur itu Mungkin Anak-anak ada Yang tahu Di rumah Alur itu Adalah Rangkaian Peristiwa Atau Urutan Dari Cerita Tersebut Ya Kemudian Yang ketiga Yaitu Perhatikan Tokohnya Penokohannya Perhatikan Ya Di dalam Cerita itu Siapa saja Yang berperan Ya Kemudian Yang keempat Adalah Latar Latar itu Apa ya Latar Adalah Tempat Terjadinya Di dalam Dongeng Tersebut Atau Di dalam Cerita Tersebut Ya Atau Bisa Waktu Terjadinya Peristiwa Tersebut Kemudian Yang terakhir Jangan lupa Juga Perhatikan Amanatnya Apa Amanat itu Amanat Adalah Pesan Moral Yang Ada Di Dalam Cerita Tersebut Ya Amanat Itu Mengandung Apa Pesan Moral Yang Baik Ya Yang Perlu Atau Patut Kita Contoh Anak-anak Nah Anak-anak Itulah Tadi Beberapa Hal Yang Harus Kalian Perhatikan Ketika Kalian Agar Lebih Mudah Untuk Memahami Ya Isi Sebuah Dongeng Nanti Anak-anak Kalian Setelah Membaca Dongeng Agar Dengan Mudah Perhatikan Apa Yang Sudah Dijelaskan Bu Guru Tadi Yaitu Perhatikan Temanya Kemudian Alur Ceritanya Kemudian Tokohnya Yang Keempat Perhatikan Latarnya Dan Yang Terakhir Adalah Amanat Dari Dongeng Tersebut Nah Anak-anak Kita Lanjutkan Yang Lewat Setelah Yang Satu ini Tetapi Jangan Kemana-mana Tetaplah Di program Belajar Dari Halo Anak-anak Surabaya Yang Hebat Kita Kembali Lagi Di program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Nah Baiklah Anak-anak Setelah Tadi Bu Guru Jelaskan Bagaimana Agar Kita Dapat Memahami Isi Dongeng Dengan Baik Sekarang Bu Guru Akan Membacakan Sebuah Dongeng Nah Kalian Bisa Lihat Buku Paketnya Halaman 166 Dongeng Apa Yang Akan Buk Guru Bacakan Ini Nah Lihat Sekarang Buk Guru Mempunyai Dua Tokoh Dongeng Disini Yaitu Surah Dan Buaya Nah Kira-kira Buk Guru Bercerita Tentang Apa Ya Buk Guru Akan Membacakan Cerita Tentang Dongeng Asal Usul Kota Surabaya Dahulu Di lautan luas Sering terjadi Perkelahian Antara Ikan Hiu Dengan Buaya Mereka Berkelahi Hanya Karena Berebut Mangsa Keduanya Sama-sama Kuat Sama-sama Tangkas Sama-sama Cerdik Sama-sama Ganas Dan Sama-sama Rakus Sudah Berkali-kali Mereka Berkelahi Namun Belum Pernah Ada Yang Menang Ataupun Yang Kalah Akhirnya Mereka Mengadakan Kesepakatan Aku Bosan Terus Menerus Berkelahi Buaya Aku Juga Surah Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Kita Tidak Berkelahi Terus Menerus Untuk Mencegah Perkelahian Di antara Kita Sebaiknya Kita Membagi Daerah Kekuasaan Ini Menjadi Dua Aku Berkuasa Sepenuhnya Di dalam Air Dan Mencari Mangsa Di dalam Air Sedangkan Kamu Berkuasa Di Daratan Jadi Kamu Mengambil Atau Mencari Mangsa Di Wilayah Daratan Sebagai Batas Antara Daratan Dan Air Kita Tentukan Batasnya Yaitu Tempat Yang Dicapai Oleh Air Laut Pada Waktu Pasang Dan Surut Baik Aku Setuju Bagasan Mu Itu Nah Anak Dengan Adanya Pembagian Wilayah Kekuasaan Maka Tidak Ada Lagi Perkelahian Antara Surah Dan Buaya Keduanya Telah Sepakat Untuk Menghormati Wilayah Masing Masing Namun Anak-anak Pada suatu hari Ikan Hiusura Mencari Mangsa Di Sungai Hal ini Dilakukan Sembunyi Sembunyi Agar Buaya Tidak Mengetahui Dan Mula-mula Ini memang Tidak Diketahuan Tetapi Pada suatu hari Buaya Memergoki Perbuatan Ikan Hiusura Ini Tentu Saja Buaya Sangat Marah Melihat Hiusura Melanggar Janjinya Hoi Surah Mengapa Kau Melanggar Apa Yang Telah Kita Sepakati Berdua Mengapa Kau Berani Masuk Ke Sungai Yang Merupakan Wilayahku Aku Melanggar Wilayahmu Bukankah Sungai Ini Berair Bukankah Aku Sudah Bilang Bahwa Aku Mempunyai Atau Berkuasa Di Air Apa Sungai Ini Tempatnya Di Darat Sedangkan Daerah Kekuasaan Mu Ada Di Laut Berarti Sungai Ini Adalah Kekuasaan Bu Tidak Bisa Aku Kan Tidak Pernah Kalau Di Air Itu Hanya Air Sungai Saja Air Sungai Juga Merupakan Air Laut Kau Sengaja Mencari Gara Ke Ara Surah Tidak Kukira Alasanku Cukup Kuat Dan Aku Memang Di Pihak Yang Benar Kau Sengaja Mengakaliku Aku Tidak Sebodoh Yang Kau Kira Aku Tidak Peduli Kau Bodoh Atau Pintar Yang Penting Air Sungai Adalah Kekuasaanku Nah Anak-anak Karena Tidak Ada Yang Mau Mengalah Maka Pertempuran Sengit Itan Hiu Dan Buaya Terjadi Ya Mereka Saling Menggigit Ya Mereka Bertengkar Tidak Ada Yang Mau Mengalah Nah Anak-anak Karena Mereka Tidak Ada Yang Mau Mengalah Sehingga Sampailah Ekor Dari Ekor Dari Buaya Terdikit Oleh Ikan Hiu Yang Sebelah Kanan Sehingga Ekor Buaya Selalu Membengkok Ke Kiri Kemudian Si Ikan Hiusura Juga Apa Anak-anak Si Ikan Hiusura Juga Terluka Terkena Gigitan Di lehernya Oleh Buaya Nah Anak-anak Kemudian Si ikan Surah Kembali Ke laut Si buaya Dapat Mempertahankan Kekuasaannya Di darat Nah Pertarungan Antara Ikan Hiu Dan Surah Ini Anak-anak Sangat Berkesan Di hati Masyarakat Surabaya Oleh karena Itu Ikan Hiu Dan Surah Dijadikan Lambang Kota Surabaya Nah Anak-anak Setelah Bu Guru Membacakan Dongeng Tentang Asal-usul Kota Surabaya Bu Guru Ingin Mengetahui Apakah Kalian Sudah Faham Tentang Isi Cerita Asal-usul Kota Surabaya Itu Coba Sekarang Bu Guru Beri Pertanyaan Pertama Coba Jawab Pertanyaan Bu Guru Siapakah Tokoh Dalam Dongeng Asal-usul Kota Surabaya Ayo Siapa Yang Tahu Ada Yang Tahu Iya Betul Tokoh Di Dalam Dongeng Asal-usul Kota Surabaya Adalah Ikan Surah Dan Buaya Kemudian Dimana Terjadinya Cerita Atau Dongeng Tersebut Dimana Tadi Ayo Dimana Dilau Dilautan Iya Pinter Kemudian Mengapa Surah Dan Buaya Selalu Bertengkar Karena Mereka Memperebutkan Wilayah Kekuasaannya Mereka Mereka Mempertahankan Wilayahnya Masing-masing Kemudian Bagaimana Cara Mereka Menyelesaikan Perselisihan Itu Ayo Tadi Bagaimana Anak-anak Iya Mereka Dengan Berunding Berunding Bermusyawarah Dengan Membagi Dua Wilayah Tadi Dan Yang Terakhir Mengapa Buaya Sangat Marah Kepada Surah Setelah Perjanjian Mereka Mengapa Karena Ikan Hiusura Mengingkari Mengingkari Janjinya Nah Anak-anak Kalau sudah Kalian sudah Faham Kita lanjutkan Nanti Yang satu ini Setelah Yang lewat ini Kita Tetap di program Belajar dari rumah Bersama Buruku Halo Anak-anak Surabaya Yang hebat Kita kembali Lagi di program Belajar dari rumah Bersama Guruku Nah Anak-anak Tadi setelah Bu Guru Jelaskan Bagaimana Agar kita Dapat memahami Isi dongeng Dengan baik Sekarang Bu Guru Akan Memperhatikan Bagaimana Langkah-langkah Menulis Dongeng Atau Menulis Kembali Dongeng Dengan baik Berikut adalah Langkah-langkah Yang harus Kita perhatikan Agar Kalian nanti Dapat menulis Kembali Isi dongeng Dengan baik Yang pertama Adalah Membaca Dongeng Dengan Seksama Dari awal Sampai Akhir Jadi kalian ketika Membaca Dongeng Bacalah Cerita tersebut Dari awal Hingga Akhir Kalian tidak boleh Membacanya Dari awal Atau Sampai di tengah Atau Sebaliknya Kalian mulai Membacanya Dari tengah Hingga Akhir Cerita Itu tidak boleh Dilakukan Jika kalian Lakukan Nanti Akan Apa Kalian Tidak akan Mengerti Isi dari Dongeng Tersebut Yang kedua Mencatat Tema Tokoh Sifat Tokoh Dan Latarnya Nah Anak-anak Seperti di dalam Cerita Asal-usul Kota Surabaya Tadi Temanya Perebutan Wilayah Kekuasaan Antara Ikan Surah Dan Buaya Kemudian Perhatikan Tokohnya Seperti yang Bu Guru katakan Tadi Yang dimaksud Tokoh Itu adalah Orang Yang memerankan Di dalam Cerita Tersebut Nah Seperti di dalam Cerita Asal-usul Kota Surabaya Tadi Tokoh Yang ada Di dalam Dongeng Tersebut Adalah Siapa Tadi Surah Ikan Surah Dan Buaya Kemudian Sifat Tokohnya Perhatikan Nah Sifat Tokohnya Siapa Yang tadi Yang di dalam Dongeng tadi Di dalam Dongeng Surah Dan Buaya Tokoh Sisura Ikan Sisura Bagaimana Bagaimana Sifatnya Sifatnya Mau menang Sendiri Ya Curang Nah Kira-kira Boleh tidak Kalau kamu Lakukan Seperti itu Tidak ya Kemudian Si buaya Bagaimana Wataknya Wataknya Teguh Pendirian Ya Nah Anak-anak Selain itu Kalian juga Harus Memperhatikan Latarnya Yang latar tadi Apa ya Latar itu Adalah Tempat Terjadinya Dalam Cerita Tersebut Nah Tadi Dimana Terjadinya Perkalian Antara Ikan Surah Dan Buaya Itu Dimana Anak-anak Di sungai Ya Di lautan Nah Dari Kedua Hal ini Masih ada Satu langkah Lagi Anak-anak Yang harus Kalian Perhatikan Agar Kalian Nanti Dapat Mencatat Atau Menulis Kembali Isi Dongeng Yang ketiga Adalah Mencatat Semua Peristiwa Atau Alur Yang terdapat Di dalam Dongeng Secara Garis Besarnya Jadi Kalian Harus Memperhatikan Urutan Ya Urutan Terjadinya Cerita Tersebut Nah Anak-anak Selain itu Juga Ada Yang Kalian Perhatikan Lagi Yaitu Amanat Amanat Tadi Apa Anak-anak Amanat Adalah Pesan Moral Yang terkandung Di dalam Sebuah Cerita Seperti Tadi Di dalam Dongeng Asal Usul Kota Surabaya Pesan 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 Sepak 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 Bersama Nah Anak-anak Setelah Bu Guru Jelaskan Bagaimana Langkah-langkah Menulis Kembali Dongeng Dengan Baik Yaitu Mulai Awal Dari Membaca Dongeng Sampai Akhir Cerita Kemudian Mencatat Tema Dan Sebagainya Dan Terakhir Mencatat Semua Peristiwa Kemudian Ada Salah Satu Atau Tugas Lagi Dari Bukuru Nanti Jangan Lupa Kerjakan Sebelum Bukuru Beri Tugas Bukuru Akan Menyimpulkan Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Yang Pertama Yaitu Yang Dimaksud Dengan Dongeng Fable Adalah Cerita Yang Menceritakan Kehidupan Hewan Yang Berperilaku Menyerupai Manusia Kemudian Cara Memahami Isi Dongeng Fable Adalah Dengan Menentukan Unsur Instrinseknya Seperti Tema Alur Penokohan Latar Dan Amanat Dan Yang Ketiga Langkah-langkah Menulis Kembali Dongeng Fable Adalah Dengan Membaca Dongeng Seksama Dari Awal Sampai Akhir Kemudian Mencatat Tema Tokoh Sifat Tokoh Dan Mencatat Semua Peristiwa Atau Alur Yang Terdapat Di Dalam Dongeng Secara Garis Besarnya Nah Anak-anak Tugas Kalian Yang Terakhir Adalah Satu Setelah Membaca Dongeng Dan Memahami Dongeng Asal Usul Kota Surabaya Tulislah Kembali Dongeng Tersebut Dengan Kalimatmu Atau Bahasa Kalian Sendiri Kemudian Yang Kedua Tulislah Di buku tugas Kalian Dan Kirimkan Ke guru Kelas Kalian Masing-masing Nah Anak-anak Tidak terasa Sudah 30 menit Kita belajar Bersama Bu guru Akan Undur Diri Tetapi Anak-anak Bu guru Mengingatkan Jangan Lupa Selalu Jaga Kesehatan Dengan Yang pertama Selalu Memakai Masker Bila keluar Rumah Kemudian Yang kedua Selalu Rajin Mencuci Tangan Dengan Menggunakan Sabun Dan Air Mengalir Dan Yang ketiga Adalah Menjaga Jarak Nah Anak-anak Kita berdoa Semua Sebelum Pembelajaran Ini diakhiri Kita berdoa Mudah-mudahan Pandemi ini Segera berakhir Dan kalian Bisa Belajar Di sekolah Lagi Berdoa Sesuai agama Masing-masing Berdoa Mulai Berdoa Selesai Nah Anak-anak Kini Waktunya Bu guru Undur diri Mohon maaf Bila ada Salah kata Bu guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Anak-anak Jangan lupa Kita berjumpa lagi Di program Belajar dari rumah Bersama Guruku Berdoa Bersama 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 Terima kasih.